Oke, sudah bersama pasangan yang baru GoPublic ya, Marceline Lelefran dan juga Vio gitu. Kita mau tanya siapa yang diantara kalian? Silahkan pakai ini penunjuk-penunjuknya. Boleh tunjuk-tunjukkan. Siapa diantara kalian berdua yang bilang I love Vio duluan? Vio, kenapa kamu nunggu dia lama ya? Emansipasi wanita. Kita bisa mengambil lantai duluan. Kapan? Kamu ngomongin gimana? Mau-mau, enggak. Kamu ngomongin gimana? Aku suka nih, aku suka nih. Kamu suka nggak? Kalau kamu nggak suka, ya kita udahin aja gitu. Enggak, cuma bilang I love you. Udah? Lagi apalagi latihan Muay Thai, angkat berat? Enggak, lagi kita abis Halloween waktu itu. Astaga. Dia sempat ngambek. Karena? Ya karena... Mereka mau lanjut. Melanjut ke tempat lain tapi dia nggak mau. Oh, nggak mau. Karena dia lagi enak badan. Terus dia ngambek abis itu ya bilang yaudah. Ulang-ulang. I choose you over my friends. I love you. Jangan marah lagi. Oh gitu, Cel. Terus begitu kamu denger adekat I love you gimana, Cel? Ya nangkep aja. Terus abis itu kamu bilang I love you loh, Cel. Kamu nggak salah ngomong kan gitu ya. Karena korangnya gitu. Apa yang aku mau ngomongin, apa yang aku rasain yaudah aku bilang. Dari dulu atau ini berubah? Baru berubah. Baru berubah? Ya, dia apapun yang dia pikirin apa dia keluarin semua. Iya. Kamu bisa mencapai perubahan itu apa yang kamu pikirin kamu sampaikan itu dari mana titiknya? Karena aku tuh dulu punya banyak trauma dari masa kecil aku. Aku dulu ada fear of abandonment. Takut ditinggalin sampe aku jadi orang yang people pleaser. Dan akhirnya banyak orang yang dateng ke hidup aku tuh nyakitin aku. Banyak lah dari dulu pokoknya. Akhirnya aku ke psikolog, aku belajar kalo ternyata ya aku harus set boundaries di batasan dalam hidup aku. Yang tegas, yang healthy, healthy boundaries. Supaya gak ada lagi orang yang bisa melanggar boundaries aku sampe aku tuh sakit. Termasuk pada saat kamu apa yang kamu utarakan kamu ngomongin. Itu healthy communication. Healthy communication. Awalnya itu terhambat kenapa? Trust issue. Dulu aku karena people pleaser kan gak enakan. Kalo gak enakan tuh orang tuh akan jadinya nahan gitu. Kayak mau ngomong, gue gak suka nih tapi gue mau ngomong gak enak. Ya udah deh gue diem aja. Takut nyakitin orang jadi kepentingan orang itu dia depan kepentingan aku. Tapi sekarang ya aku udah twist. Cuman ya dikomunikasikannya dengan baik-baik, dengan sehat. Gak takut kalo dia ngomong aku, aduh aku takut nih dengan kata I love you gitu. Gak takut. Gak sih karena aku tau dia love me too. Siapa yang paling gila olahraga di antara kalian berdua? Yang lebih lama di gymnya? Sekarang masih lebih lama atau udah enggak lah ya? Yang berikut, siapa yang paling mucin? Dia juga. Mucin dua-duanya. Dua-duanya. Kalian beda usianya berapa sih? 16 tahun kan? 16. 16 tahun. Apa yang kamu merasakan ada yang beda banget nih sama kamu zaman dulu sama ini kan anak zaman sekarang gitu? Iya. Dia dewasa di beberapa hal. Terus, tapi ada juga dia sifat kekanak-kanakannya suka keluar. Maksudnya, I think it's honest gitu. Jadi, gak perlu berpura-pura, gak perlu. Jadi, jadi dia aja. Iya, jadi dirinya sendiri. Dan juga dia banyak memberikan input ke aku. Apa misalnya? Yang banyak hal-hal yang dulu mungkin selama bertangka aku gak paham gitu. Bahwa aku seharusnya bisa lebih lagi dan bisa lebih lagi. Dan itu yang bikin. Jadi kayak, apa ya? Mau express my idea. Apa terus kemudian juga. Kayak goal juga yang ingin dicapai. Potensi kamu. Potensi. Potensi aku. Potensi kadang-kadang aku cuma sampai kayak jalan di tempat aja gitu. Banyak yang untuk kamu suka menarik diri sendiri gak sih? Iya, menarik diri sendiri. Siapa yang paling cemburuan? Iya, cepet banget sih. Ya, maklumnya kan dia udah tua. Kamu udah... Tidak, tapi kalau aku tuh emang... Dewasa. Aku tuh orangnya emang santai. Kalau aku cemburu berarti emang there is something gitu. Emang ada kayak, hmm apa nih. Maksudnya gimana? Kalau dia emang... Karena waktu itu juga sebenarnya kita protes gitu. Memang dia dominan otak kanan, jadi itu perasaan. Aku dominan otak kiri. Jadi logika. Oh, ternyata dia lebih sensitif gitu ya orangnya. Oke, baik. Nih sekarang kita malah aturan-aturan pacaran ya. Boleh gak boleh? Boleh gak boleh? Kalau menurut aturan kalian, boundary sekalian ya. Main sama teman-teman sampai malam tanpa ngajak pasangan. Boleh gak? Jawab deh. Boleh gak? Yang bikin aturan. Jawab aja deh. Enggak. Enggak boleh? Tauan kan yang ternyata apa? Kalau kamu boleh gak dia main sama teman-teman sampai malam tanpa ngajak kamu? Boleh. Boleh, karena aku percaya banget sama dia. Boleh, tapi aku gak pernah soalnya sampai malam. Enggak, waktu aku pergi. Aku ke Phuket, kamu kemana? Ayo. Ayo kamu kemana? Kantor. Iya, kamu ngapain? Main kan amin malam. Karena aku percaya sama dia. Boleh gak boleh pakai baju terbuka? Dia terbuka perutnya. Kalau gak apa-apa, buka aja. Aku sangat berpikir. Bolehkah dia pakai baju terbuka? Ya, dia bagus. Dia memiliki kepercayaan diri. Iya, kepercayaan diri. Boleh gak boleh punya sahabat lawan jenis? Enggak. Enggak boleh. Enggak. Boleh? Kalau dia boleh asal aku tahu siapa. Oh, boleh. Oke. Boleh gak boleh. Berteman akrab dan bersahabat teman mantan? Boleh. Kalau dia boleh. Kalau kamu? Kalau aku seharusnya memang dia boleh. Boleh ya, seharusnya boleh. Karena ada anak-anak gitu ya. Boleh gak boleh pergi ke tempat hiburan malam? Berdua? Sendiri. Oh, lu sendiri? Dia lulusnya berdua. Oh, kamu lulus ya? Aku maunya iya. Padahal kamu? Yaudah maunya berdua ya. Boleh gak boleh share location setiap kali jauhan? Boleh aja. Boleh aja. Kalau diminta? Boleh aja kalau di share. Iya, iya. Boleh gak boleh minta pin? Password. Password udah tahu. Udah tahu? Iya, udah tahu. Emang aku orang yang terbuka banget. Karena aku gak ada yang disembunyiin. Jadi dia tahu semua. Oh, oke. Iya, aku tahu. Dia juga tahu. Mau share location kayak Find My iPhone atau Zen Lee juga gak masalah. Karena aku gak ada yang perlu disembunyiin. Iya, aku juga gitu. Oke, ini aku udah tanya banyak tentang Vio ya. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran buat banyak orang gitu. Kadang memang kita perlu menyembuhkan diri ya. Karena apa yang kita lakukan, perilaku kita itu berkaitan juga dengan ketakutan-ketakutan masa lalu. Ya, trauma-trauma masa lalu. Sehingga tadi yang dibilang, kita jadi people pleaser karena takut ditinggalkan. Gitu kan. Nah, ketakutan itu yang harus kita atasi. Karena yang itu tidak menjamin kalau kita akan tidak tersakiti. Akan tidak tersakiti. Akan tidak ditinggalkan. Tapi ya itu kita harus baik sama diri sendiri. Betul. Diri sendiri adalah yang paling utama. Diri sendiri. Kalau kita gak suka ya omongin. Kalau kita suka ya omongin. Iya, gitu ya. Iya, gak dong. Batasan kita harus jelas gitu ya. Iya. Marzen, ada luka masa lalu yang mau disembuhkan? Perlu kalian nanti ya. Perlu. Dia udah jadi sih. Mau di-check. Boleh kita share ya. Karena banyak orang juga ini cara yang lebih sehat. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik ke depannya. Jadi ini udah serius? Kira-kira ada rencana mau serius? Ini berarti anaknya lima total ya kalian. Pacaran dulu. Pacaran dulu aja. Oh, nanti kasih kabarnya. Nanti matuhkan kita lihat dari konten-kontennya. Iya, Marzen. Terima kasih sudah lagi. Berbagi cerita dan kabar bahagianya. Kita tunggu kabar bahagia yang lainnya ya. Yang berikut kita mau mendengarkan kabar dari tiga perempuan. Tiga perempuannya cantik-cantik berbakat semuanya. Dan mereka bermain dalam sebuah film yang judulnya menggelitik. Para betina pengikut iblis. Seperti apa kita lihat profil mereka berikutnya. Oke, kita sudah bersama dengan di tiga binatangmu kita. Cetik-cetik semua kan. Tapi ini main film yang serem banget ya. Oke, ini ada kartu-kartu yang kalian boleh baca ya. Ini dibaca kamu. Ini dibaca oleh Maher. Ini dibaca oleh... Enak ya, aku gak kencang dia. Maher dulu ya baca. Satu aja bukannya. Satu dulu. Oh iya, satu-satunya. Oke, baca. Sarah, kalau kamu punya pacar ganteng, kaya, setia, tapi gak direstuin orang tua karena duda, kamu tetap lanjut atau enggak? Lanjutlah, sampai apa ya, aku bakal usahain sampai orangtuaku setujuin, ngerestuin gitu. Meyakinkan bahwa secara personal itu dia bagus kok. Oh, selama kamu yakin ya. Selama aku yakin sama dia. Oke, bagus. Oke lanjut, silahkan lagi. Aku ya. Mawar. Iya. Jujur, kamu suka kesel gak kalau Bidi gak pernah posting bareng kamu selain kerjaan? Sedangkan kamu keliatannya bucin sendiri yang di TikTok, apa iya? Emang iya ya? Enggak tahu. Suka. Sebenarnya kalau sama Brandomani kan memang kita beberapa kali ada project yang bareng dan dipasangin juga gitu. Jadi mungkin karena itu ya kita kelihatannya seperti... Cuman film doang gitu. Eh, maksudnya kelihatan apa nih maksudnya? Seperti punya hubungan di luar film. Padahal... Iya. Silahkan Sarah. Sarah, oh aku sendiri. Enggak, enggak. Yang gini, sebutkan sifat aku yang nyebelin banget tapi gak pernah kamu teror, tegor karena gak mau berantem. Ada gak selama pembuatan film ini yang kamu tahu ini kayak kebiasaannya gak selain? Iya. Atau apa di luar? Penyelang, apa gimana aja. Apa, apa, apa. Apa, apa, apa. Kita sih selama syuting dan selama saat ini baik-baik terus. Gak ada ya? Gak ada hal ya? Gak ada hal. Oke baiklah. Kita kalau ada unek-unek selalu kayak eh, eh, eh. Gitu. Jadi... Nah, kita lanjut obrolannya. Ini seru banget ya film yang mereka bintang ini seru banget. Dia jadi penjual daging. Daging apa. Daging apa. Ya kan kamu jadi dukun ya. Dukun. Jadi dukun. Jadi dukun. Dan kamu katanya harus merapal mantra-mantra dalam bahasa. Betul. Padahal kamu yang punya lagu ya. Dan kamu jadi perempuan yang licik gitu ya. Aku tuh jadi apa ya, salah satu betina paling gila diantara dua betina yang lainnya. Aku jadi liar, aku iri, dengki, semua sifat-sifat manusia yang jelek tuh ada di aku sendiri. Ini adalah film horror kamu ke? Lima. Setelah berikutnya kemana? Tetap di rumpi. Muka kamu lama-lama horror banget.